Terima kasih ibu, nih mak upahnya nih mak, dari ngambil singkong upahnya ini empat, alhamdulillah mak ya, alhamdulillah. Emak memang penuh perjuangan, hari ini aku diajak melakukan perguruan lagi, tapi kali ini berburu pucuk singkong. Kayaknya sih gampang, tapi ternyata aku salah, karena tidak ingin mengambil hasil panen kebun orang lain, emak mencari di tepi-tepi jalan ataupun sawah yang tidak ada pendidiknya. Terima kasih ibu, mau dapain? Untuk benda di dalam perjuangan. Ini capek-capek, dapetnya satu tarung kayak gini, terus harus pucuknya aja lagi, gak boleh yang tua-tua gak bisa dipakai. Si emak juga ngambilnya di pinggiran-pinggiran jalan, soalnya kalau kebun orang itu gak boleh diambil pucuknya, terus gak tau hasilnya dapet seberapa ini. Cukup sudah daun singkongnya, sekarang tinggal disetor dan diolah untuk isi perut ikan. Pucuk-pucuk daun singkong ini harus dimasukkan ke dalam perut ikan untuk mengganti si perut ikan yang sudah dikeluarkan. Kata emak, agar perut ikan ini nantinya tidak kempes saat dijual. Wah, emak liai banget mengeluarkan isi perut ikannya. Coba emak, gak ngerti. Gak ngerti, susah banget ngebersihin ikan, bau amir, gigi banget baunya. Di rumah belum pernah memegang-megang ikan kayak gini, baru kali ini bau banget. Aduh, harus hati-hati nih. Ya, bangun-bangunnya gak ada satu. Terus gak ingin. Emak, ya Allah. Ikannya masih hidup, terus bangunnya gak ada satu pinjakannya, jadi pas kaget jatuh. Terus gak ingin. Terus gak ingin, ya Allah. Ada banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini cocok banget buat emak. Memasukkan pucuk singkong sebagai pengganti isi perut ikan pun dilakukan agar emak mendapatkan upah. Upahnya jangan dibayangkan uang ya, tapi cuma beberapa ekor ikan pindang. Akhirnya selesai juga memasukkan pucuk daun singkong ke perut ikan. Kini tinggal menunggu hasilnya setelah dibukus selama dua jam. Kayaknya udah mateng nih, mak. Udah dua jam, mak. Coba liat ya, mak. Udah, mak. Roma udah lembek, Roma. Udah malam ya, menunggu. Ayolnya aja udah saat. Bu! Udah mateng nih, bu! Iya, udah dua jam. Angkat ya, bu. Iya, angkat. Bantuin ya. Iya. Teru berat. Asik, akhirnya mateng juga. Terima kasih, bu. Lima, upahnya lima. Dari ngambil singkong, upahnya ini empat. Alhamdulillah, mak, ya. Alhamdulillah, dari hasil ngambil singkong satu karung, hasilnya ini empat pindang buat makan sore ya, mak. Iya, si dede juga bisa makan, si tetes juga bisa makan ikan. Nah, akhirnya nggak makan garam lagi. Alhamdulillah, emak, Teh Hayati, dan si kecil Tika bisa makan enak sore ini. Emak emang hebat, nggak ada capainya. Setelah seharian kerja, emak mendapatkan panggilan di rumah tetangganya untuk membuat minuman goyobot. Dulu, emak memang pernah berjualan as goyobot. Pekerjaan ini pernah dilakoninya selama dua tahun. Namun, karena suatu hal, emak harus mulung tikar. Mak, dulu pernah jualan goyobot juga? Pernah. Biasanya berapa kualitasnya ya kalau dulu jualan? Rumah 50 ribu. Sehari itu belum bersih ya? Belum bersih, bersih kotor. Daripada ngambil puluh, kenapa nggak bikin kayak gini lagi aja jualan di rumah? Kan enak lah, panas-panas, emak. Iya, kalau putus modal itu uangnya tidak ada. Dipakai ibunya. Ibu pakai modal mati. Sedih mendengarnya. Usaha emak yang hasilnya lumayan, tak bisa lanjut karena modalnya terpakai untuk biaya pemakaman orang tua emak. Sub indo by broth3rmax